selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi B1, nah disini juga B2, jadi saya sarankan untuk membuat satu tabel sama percis seperti di contoh ini jadi kita akan mengkopikan rumus-rumusnya di bagian artikelnya untuk menghitung tahun aktifkan sel D2 kemudian gunakan rumus ini kita kopikan dan masukkan di sel D2 atau di bagian tahunnya ini D2, sel D2 kolom D dan baris 2 disini, kita pastikan dan enter nah, jadi hasilnya saat ini saya umur 24 tahun seperti itu ya kemudian kita hitung bulannya nah disini ya untuk menghitung bulan, aktifkan sel D3 kemudian gunakan rumus ini oke, kita kopikan lagi kopi dan pastikan di bagian D3 dan pastikan di bagian D3 atau bagian bulan ini nah disini kita pastikan nah ini rumusnya kemudian tekan enter maka usia saya 24 tahun 24 tahun 1 bulan atau 24 tahun lewat 1 bulan gitu ya kemudian untuk menghitung harinya kita gunakan ini untuk menghitung hari aktifkan sel D4 kemudian gunakan rumus ini oke, kita kopikan dan pastikan di sini nah pastikan dan kemudian enter maka hasilnya akan muncul nah seperti ini ya nah oke untuk menghitung usia terakumulas di tahun bulan dan harinya kita juga bisa mengkopikan rumusnya disini ya nah ini ini teman-teman tinggal mengkopi rumusnya saja nah disini kita klik kanan kemudian copy nah disini kita masukkan di bagian D5 atau bagian hasil usia terakumulas di tahun bulan dan harinya oke kita pastikan disini dan kemudian tekan enter maka hasilnya akan muncul jadi usia saya 24 tahun 1 bulan dan 5 hari seperti itu jadi itu adalah cara untuk menghitung usia terakumulas di tahun bulan dan hari nah untuk teman-teman yang ingin mempelajarinya lebih dalam lagi teman-teman bisa mengunjungi bagian artikelnya nah disini saya sudah menyiapkan setiap langkah pembuatannya dan juga rumus yang digunakan selain itu saya akan menyimpan file excelnya jadi teman-teman bisa langsung mengkopi atau mendownload file ini untuk bahan belajar oke terima kasih atas segala perhatiannya semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya dan selamat untuk mencobanya selamat menikmati